Intro Intro Wuhh! 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 Ah! Oh ibu! Ah! Ih ketemu sama aku. Yaaaaaaaaaaaaaaaah! Selamat siang semua. Kalian sehat? Sehat. Bagus. Aku sehat. Dan sehat juga. Yang lagi nonton semoga sehat juga di mana saja Anda berada. Sebentar lagi itu masuk bulan puasa. Beberapa bulan lagi sih. Habis itu lebaran. Apakah sudah ada rencana yang mau pergi liburan? Merayakan lebaran atau tidak? Mungkin sudah ada rencana mau pergi kemana di saat liburan lebaran? Sudah ada? Katanya kalau pergi dari jauh-jauh hari itu bisa dapat tiket pesawat atau tiket kapal laut atau tiket apapun ya. Kendaraan apapun. Katanya bisa lebih murah ya kan? Kalau di book dari sekarang. Yang penting jangan sampai kalian menyusup masuk ke pesawat lewat roda pesawat. Iya kan? Iya kan kemarin. Beberapa bulan lalu di Amerika ada kejadian yang sama juga tuh. Dia naik pesawat lewat rodanya. Dan baru-baru ini. Ini ada Mario Steven Ambarita. Dia menyusup di kompartemen roda belakang pesawat. Garuda Indonesia. Persis seperti yang kemarin waktu di Amerika itu ada. Dari Pekanbaru ke Jakarta. Tapi yang ini ya. Dan Mario mengaku ingin banget bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo. Karena kecewa tidak diangkat menjadi Mengkokesra. Dan Mario mengaku sudah mempelajari cara menyusup ke pesawat selama setahun terakhir. Setelah ditangkap ini Mario menulis status di Facebooknya. Mama aku sekarang udah ada di Jakarta mama. Terkenal sekarang aku mama. Katanya begitu. Tapi aku dengar kemarin katanya kesehatan Mario sedikit kurang baik. Karena yang waktu beberapa bulan lalu ada orang menyusup di roda pesawat juga. Itu ada pakar-pakar yang bilang bahwa memang pada saat pesawat ada di atas sana tuh. Itu kondisi suhu udara itu dingin sekali. Ya kan bisa minus berapa. Dan keadaan di dalam dekat roda pesawat itu gak banyak space. Jadi kayaknya kalau ukuran aku dengan pinggul segini kayaknya gak masuk kali ya. Jadi cuma ada space kecil dimana dia bisa diem dan kayak begini. So please. Kalau Anda ada rencana pergi liburan ya. Untuk yang lagi nonton. Jangan menyusup di roda pesawat. Kalau mau naik kapal laut jangan gantungan di bawah kapal lautnya. Ya kali susah juga kan banyak air nanti gak bisa nafas. Bisa mati. Betul sekali yang paling depan ini pintar sekali ya tamu-tamuku hari ini. Tapi bayangin ya dia sudah mempelajari itu selama satu tahun. Satu tahun dia baca gimana caranya masuk situ. Atau mungkin dia sering nonton film action. Nah ini dia tapi kan pria dewasa ya. Biasanya yang suka nonton film terus ngikutin itu adalah anak kecil. Anak kecil biasanya ngeliat superman, ngeliat apa. Dia tiba-tiba pengen coba-coba loncat dan lain sebagainya. Pengen coba-coba manjat-manjat apa. Karena ngeliat film superhero. Ini tamuku yang pertama. Kita lihat ya dia ini pernah gak menyusup roda pesawat. Atau mungkin pernah ngikutin adegan dari film. Sehingga sedikit membahayakan. Ada Tara Budiman di siang hari ini. Selamat datang kembali Tara. Selamat sehat hari ini. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah di undang. Di acara yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Mau minum gak? Ini udah disiapin untuk kamu. Dari semenjak kamu datang ke sini aku terkesan sekali. Ini apa? Ini air putih tapi udah disiapin dari waktu terakhir kamu kemarin ke sini. Udah lama dong. Tapi setiap hari aku doain supaya bersih terus. Debu-debunya kita ambilin gitu. Pakai tangan? Tangan aku dicuci. Oh iya benar juga sih. Jadi aku cuci ke sini terus aku ambil debunya. Ini kapan minumnya nih? Emang harga gak bohong ya? Aduh Tara Budiman itu. Harga itu tidak bohong ya? Minum dulu, minum dulu. Tara aku mau tanya kapan terakhir kamu menyusup ke dalam kompartemen roda pesawat? Hah? Gak pernah? Gak pernah. Gak pernah terpikirkan? Gak pernah terpikirkan. Karena ya buat apa? Mungkin gini, mungkin ada beberapa teman-teman kita mungkin yang luar sana. Ada yang, seperti yang tadi Teteh, yang saya dengar ada anak yang Ucok ya namanya. Siapa Ucok? Tadi yang tadi itu? Mario. Oh Mario, sorry. Jauh banget ya Ucok ya. Iya maksudnya dia bisa masuk itu mungkin. Di satu sisi kan kita lihat backgroundnya dulu. Apakah karena dia tidak punya uang, dia ingin jalan-jalan. Ataukah dia pengen suatu tantangan. Kalau aku tuh, kalau ditanya tantangan apa sih yang pernah kamu lakuin? Ya adegan fighting. Itu suatu tantangan menurut aku. Karena ada adegan fighting juga beberapa, karena kan film aku lagi main ini air dan api ya. Oh gila pinter banget ya promonya air dan api ya. Air dan api. Aku suka banget loh. Padahal aku dikasih tau ke tim kreatif topiknya hari ini adalah kita bicara soal kemenakalan waktu masih kecil. Dia langsung belokin ke filmnya. Luar biasa. Saya kan belajar dari kakak. Iya iya aku juga suka belok-belok itu bener-bener. Jadi lagi main filmnya adegan fighting itu. Adegan fighting dan ada beberapa underwater yang satu hari kita mesti syuting 10 jam di dalam air. Oh iya? Itu tuh kayak dari situ, karena kan kita pernah punya pelatihannya. Dimana lu harus nyaman dulu ketika di dalam air beda dengan kita menghirup udara di luar. Kalau di dalam air kan kita ada namanya tabung, regulator, segala macam. Beda dan suasananya juga beda gitu loh. Jadi latihannya selama 10 jam gak boleh keluar-keluar? Ah enggak sih. Bersisik dong kulitnya. Nah itu dia, bukan keriput lagi dong. Keriput lagi, ya bener. Takutnya kan banyak keriputan-keriputan gitu kan dibuka. Tapi waktu masih kecil gitu kamu pernah gak nonton TV, nonton film gitu atau nonton adegan apapun. Terus pengen ngikutin atau pernah terpengaruh banget gak sama action-action di televisi? Kalau dibilang terpengaruh iya. Dulu waktu pas jaman-jamannya kalau film-film Bruce Lee. Kalau ditahu kalau jaman, tok banget kayaknya saya ya. Aku gak tau Bruce, siapa ya? Bruce Lee. Bruce Lee, aku tau Bruce Lee. Atau gak The Rock yang WC. Nah itu waktu itu beberapa kali pernah aku sama adi aku yang kayak main di... Oh main banting-bantingan gitu. Main banting-bantingan di atas kasus sampai dia kebanting ke lantai. Dan akhirnya dari situ akhirnya emang bener sih. Ternyata buat adi-ade yang ada di rumah yang ada di dalam seperti adegan-adegan yang ada di TV itu tuh sebenernya cuma bohongan rekayasa. Ya bener, kayak kamu di film action itu kan kalau fighting juga itu ada... Ada-ada teknik ya. Ada koreografinya ya. Ada koreografinya. Dan ketika kita pukul tuh, pukulnya tuh ini tuh tidak boleh dikepel atau dikuatkan. Jadi kayak orang dikepret. Pernah dikepret gak? Pernah dikepret. Pernah dikepret, kasian banget kamu pernah dikepret. Jadi kayak orang dikepret gitu. Jadi ada tekniknya. Waktu itu kan Fulan sempat ngajarin. Jadi memang gak beneran kena. Dan ini juga bagus ya tadi Tare bilang bahwa adik-adik harus inget itu. Karena kebanyakan nonton wrestling atau nonton apa sih yang mixed martial art atau segala macem. Mereka coba kalau gak tau, itu dia kan bisa internal injury. Apalagi yang namanya sekarang banyak sekali kartun-kartun kayak The Avengers segala macem. Itu kan ada yang, karena apa yang jadi Iron Man? Iya, iya, iya. Udah pake baju Iron Man-nya, dia gak tau kalau itu bukan mesin beneran ya kan? Tetep bohongan gitu. Jadi balik lagi ya disitu sih, benar. Dan ini adalah peran orang tua sih sebenarnya. Iya benar. Harus-harus sedikit waspada juga buat anak-anaknya yang harus kasih tau kalau ini tuh cuma bohongan. Iya, iya penting. Atau enggak buka Youtube deh, kita lihat nih behind the scene-nya seperti apa kayak gini loh ternyata. Iya, itu penting banget untuk diingat. Tapi kamu pernah waktu kecil ngeliat sesuatu terus kamu pikir, ya selain Bruce Lee atau Drog itu ya. Ngeliat sesuatu mengidolakan superhero atau apa gitu sehingga berpikasi sama orang tua. Kalau aku tuh dulu tuh, kalau dulu, jaman dulu tuh aku jamannya The Flash. Kalau tau di Indonesia. The Flash, oh aku gak tau soalnya itu tua banget. Oh, masih, oh iya sih. Itu pas jaman saya. Iya, aku taunya The Smash. The Smash. Oh, boy band itu. Jadi udah jaman itu aku. The Flash aku gak, I don't know. Gundala Putra Petir? Gak tau juga Gundala Putra Petir. Itu sangat terkenal kalau di... Aku taunya si Buta dari gue Hanson. Sama aja yang kita tau sih. Oh iya, oke. Sama aja. Ya, maksudnya itu sih salah satunya The Flash itu dulu aku sempat ngumpulin ada yang namanya bajunya. Sampai akhirnya ya itu aku lari di dalam rumah bisa lari-lari. Oh, muter-muter. Muter-muter. Aku mincir kayak anak kucing ya. Itu dia sampai akhirnya yaudah dihukum di pojokan-pojokan ini. Gara-gara. Sudah ngapain? Kalau di keluarga aku tuh gini, bunda aku tuh sama mamaku orangnya cukup keras. Oke. Jadi kalau, kan, kalau bunda tuh emang orangnya tipikal, ya gak boleh gini, gak boleh gini, gak boleh gini. Oke. Kalau di rumah, ya jadi anak ini aja. Kalau mama tuh terserah deh. Kalau bunda itu siapa mama? Bunda itu ibu tiri aku. Oh oke, memang gila bunda. Jadi kalau lagi di rumah papa, aku giniin sama bunda. Kalau lagi di rumah mama, ya mama. Mama sih orangnya tipikal santai. Tapi waktu itu kesalahannya karena saya memecahkan salah satu alat dapurnya dia. Jadi kalau sudah masalah di dapur, aset, pek, kubrang. Langsung dia lihat, set. Ini umur berapa sih, Tara? Ini umur, sempat umur sekitar lima tahunan. Oke, oke, gak apa-apa. 15 tahun udah gak lucu lari-lari di dapur. Iya. Selesai lima tahun. Cuman emang ya di situ pun, dari situ udah diajarin kayak, kamu tuh gak boleh seperti itu. Itu ya boleh main-main, ini kalau mau main-main di taman kan ada. Iya, iya, iya. Jangan di dalam rumah, apalagi di dalam kamar mandi. Kepleset dong. Nah itu dia, makanya. Sombong banget kamar mandinya segede apa bisa main lari-lari di kamar mandi. Kecil, kecil kok, kecil. Gede banget kamar mandinya. Sebentar, aku mau nanya dong. Apa dong, boleh-boleh? Tesara sebenarnya, ini aku mau nanya. Profesi sebagai presenter tuh berapa lama sih? Baru, kan aku baru. Baru? Jangan, ya. Maksudnya aku mau nanya, profesi sebagai presenter. Baru di net ini kan, satu tahun. Lebih, satu tahun, setengah. Itu buat profesi sebagai presenter tuh? Iya, aku baru lahirnya kan baru. Iya, kelihatan sekali mudahnya sih. Iya. Itu untuk presenter ya? Iya. Kalau profesi sebagai bidadari udah berapa lama sih? Ah, maksudnya. Eh, undang tara lagi dong besok. Set, cakep. Iya. Cakep, cari dulu. Kira-kira, oke banget. Kira-kira, oke banget. Kira-kira lagi. Bagus, lo tampil ya. Ah, lo belajar gombang dari kapan? Dari... Acara ini, Sarah Sehan ini, Sarah Seh. Kenapa? Karena... Ya, apa ya? Oh my God. Salah satu... Ambil. Salah satu... Ambil. Makhluk terindah yang pernah saya lihat itu... Iya. Tes Sarah. Enggak, soalnya... Lihat gue... Aku tuh berusaha meyakinkan orang banyak, gak ada yang percaya, cuman baru kamu. Ya, mana? Kalau ada yang gak percaya, Tolong, you tell me. Oh, wow. I'm going to fight for you. Oh, wow. Oke, gila. Ya, jangan dijual ya. Ya, gak ada. Gak ada pasal dijual. Jadi ternyata, kesimpulannya adalah, anak-anak kecil itu, kita kan suka bilang, dia gak bisa diem lari segala macem, itu nakal. Tapi sebenarnya kayak Tara, bukan nakal. Karena kamu ada idola, ada ini, dan ingin seperti dia. Nah, jadi anak-anak, kalau lagi puter-puter lari lain, dimarin ibunya, jangan lari-lari yang main tebak-tebakan aja. Rajata itu suka banget main tebak-tebakan. Kamu suka main tebak-tebakan? Suka. Oh, ya? Aku tes ya. Tuh kan, tuh kan emang harga emang gak bohong ya. Aku tes. Pakai dites lagi. Nih ya. Hewan apa yang hanya satu huruf? Ikan. Itu pemanasan anyway. Pemanasan ya. Hewan apa yang dua huruf? Ikan. Enggak dong. Satu Ikan. Aku jawab ya. Aku jawab, aku jawab. Aku tahu jawabannya. Aku tahu. Apa jawabannya? Apa anak cantik? Udang. Kok udang? Udang, G. Oh, iya. Kamu ada tebak-tebakan untuk aku? Coba ya, kalau tebak-tebak. Tuh kan, balik lagi ya. Emang harga itu gak bohong ya? Masih apa kek gitu? Toba, tebak-tebakan. Nih. Ada sebuah akuarium. Di dalamnya ada dua ikan. Oke, oke. Di kiri apa di kanan? Kiri kanan. Jadi gini ya? Jadi gini ya. Oke, oke. Besar kecil? Kalau besar kan jadi dia tabrakan. Oh iya. Satu besar, satu kecil. Oh jadi, oke. Jadi bisa muat lah ya. Di dalam akuarium itu. Ini yang gede, ini yang kecil ya. Ini yang kecil ya. Tiba-tiba, satu mati. Yang mana? Yang gede. Yang besar. Yang lebih besar dari yang kecil? Iya, yang besar. Karena? Ini ribet banget gue nangat ini tebakan doang. Staka! Ya udah, ya. Marah-marah. Ya, dia meninggal ya. Oke. Yang menambah, yang meninggal nih. Iya. Yang saat, yang saat... Yang masih gak meninggal. Yang nambah apanya? Maksudnya gimana? Yang nambah apanya? Kok gue jadi bingung sih. Gue jadi ceder. Ini kan yang gede meninggal nih ikannya. Yang ini masih hidup. Yang nambah? Yang nambah apanya? Mayat ikan. Salah dong. Sedihnya? Salah dong. Yang nambah airnya kenang. Isikan satu lagi gak punya temen. Gila. Apa? Iya, 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 iya. Duh. Iya. Si Sten gue mana sih? Bahan semuanya disitu lagi. Cakep, cakep, cakep. Kita kasih satu lagi gak dia? Oke. Duh. Ini nyiapinnya kok biasa banget sih. Yang paling bawah bagus. Oke. Sayur apa yang besar? Gak ada yang pake cita-cita gitu. Yuk. Sayur apa? Kayak sayur satu mati, sayur satu hidup gak ada. Gak ada. Ya, biasa banget. Sayur apa yang besar? Semoga gak bisa. Sayur apa yang besar? Aku tahu jawaban ya. Sayur apa yang besar? Aku tahu jawabannya. Sayur. Sayur apa sih, Teh? Nyerah. Aku menyerah. Penonton ada yang tahu gak? Sayur apa? Coba. Oh my God, gak ada yang tahu. Cuman aku yang tahu. Ini kan jawabannya di diri ya, iya. Dapet tas. Dapet tas kalau tahu. Dapet tas, sesehan, lumayan. Yang keras. Ayo. Tiga, dua, satu. Kecepatannya. Tiga. Dua. Satu. Kecepatan. Ayo, kasih lihat, kasih lihat, kasih lihat. Kasih lihat, tuh ya. Iya kan? Iya kan? Keren kan? Tuh, keren banget. Ada tulisannya pakai bahasa Inggris lagi. Lihat. Family, nature, and health go together. Artinya? We di keluarga, alam, dan juga kesehatan menjadi satu. Tuh, itu. Iya. Sanggih. Ayo, jawabannya apa sebelum iklan cepetan. Tas, tas, tas. Tas. Iya, soalnya bintang tamu mulai hari ini tas tuh bayar. Tiga, dua, satu. You don't, atau gak? You guys don't know. You guys don't know. Come on. What? Dinosaurus. 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 Iya, dinosaurus. Dinosaurus ya. Iya kan? Betul sekali ya. Hah, cakep gak? Cakep dong. Seperti Anda ya, cantik sekali. Luar biasa. Dinosaurus, ingat ya besok-besok ya. Dinosaurus. Iya kan? Kalau misalnya dikerja di televisi itu, menurut kamu susah atau gampang? Gini, bekerja di televisi itu susah. Karena apa? Karena satu, menjadi seorang presenter seperti Tesara ini, juga tidak hanya, ya gak cuma datang ke gini, gue kerja, gue liat ini. Enggak, dia pasti memikirkan. Ini enggak, ini enggak, ini apa tadi? Ini cuma mainan doang, tadi itu emang udah balik lagi. Harga itu tidak bohong. Enggak ada ini. Harga itu tidak bohong. Ini tuh, nih aku kasih lihat ya, ini tuh. Enggak nothing kan? Enggak. Enggak, ini emang gak bisa. Enggak ada, gak bisa gue tadi. Jadi benar, gak cuma itu doang. Tapi Tesara harus gimana cara membangun feelnya penonton yang ada di sini, gimana mancingnya. Dan jujur, kalau saya bilang, saya banyak belajar, gini, saya banyak belajar sekali kalau untuk hal-hal serius. Karena komedi kan banyak sekali macamnya. Iya. Ada komedi yang, kalau kita bilang komedi yang CD. Kalau di sini, komedi yang AB. Yang mengedukasikan juga. Enggak, no, no. Ini komedi yang SS. Kenapa SS? Istara sehat. Oke. Jangan kemana-mana. Saya akan kasih waktu untuk mengumpulkan beberapa macam kegombalan lagi. Karena jarang-jarang banget aku dibilang bidadari. Keren. Keren ya tadi. Eh, itu tadi bisa dipakai untuk kayak iklan. Itu gak yang iklan promosi acara? Jadi pas bidadari. Ngerti yang tadi? Tapi berkali-kali. Oh, yang ada kalau ada iklan tadi. Iya, kan iklan aku kemarin-kemarin. Semua tim baik kok. Timnya keren. Iya, itu. Itu kan jelek. Jadi kayak gue pura-pura. Kesannya kan ini banget. Iya, oke. Jangan kemana-mana. Tetap di sini masih ada Tara Buriman. Terima kasih.